Hebo, pesan bernada pilu dari Lina Verhoeven, Ibunda Paula di tengah gonjang-ganjing keretakan rumah tangga Baim dan Paula belakangan ini. Pesan Ibunda Paula tersebut diposting hanya sehari setelah Baim memposting foto momen perayaan Idul Adha tanpa sosok Paula di dalamnya. Tak hanya itu, sebelumnya dalam video yang merekam momen perayaan ulang tahun ayah Baim juga tidak terdapat sosok Paula Verhoeven. Beberapa kejadian janggal tersebut membuat netizen pun semakin bertanya-tanya ada apa dengan rumah tangga Baim dan Paula. Bahkan ada pula netizen yang menduga bahwa memang terjadi keretakan rumah tangga Baim dan Paula. Lantas, seperti apa yang sebenarnya terjadi menurut Baim dan Paula yang ditemui awak media tadi malam di halaman rumah mereka. Seperti apa pula psikolog, pembaca raut wajah, hingga ahli astrologi menelisi kondisi sebenarnya rumah tangga mereka. Benarkah ada potensi terjadinya perpisahan pemirsa bersama Intens Investigasi? Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Ketika Ibunda Paula Verhoeven, Lina Verhoeven, tiba-tiba memposting kalimat dengan isi pesan pilu berdana dukungan kepada putrinya. Aku hanyalah seorang ibu yang ingin melihat anaknya bahagia. Teruntuk anakku, berjuanglah sekuat dan semampumu selagi jalanmu benar, apapun itu lakukanlah. Biarlah doa ibumu yang akan bertarung di atas langit. Tulis Ibunda Paula di akun sosial media pribadinya. Sementara itu, Baim Wong juga mengklarifikasi beberapa momen saat Paula tidak terlihat. Termasuk di acara ulang tahun ayah Baim Wong, di mana Baim berdali bahwa Paula lah yang menjadi juru foto ketika itu. Sehingga Paula tidak ada dalam foto tersebut. Kalau cerita-cerita itu, Baim baik, bisa membimbing dia, orangnya sopan, humoris. Ibu sama bapaknya yakin kalau Baim itu bisa membimbing Paula dengan baik. Waktu itu Baim datang ke rumah, ke sini, ke rumah sini, dan dia terus memperkenalkan sekalian kita, sekalian perkenalkan kita, terus dia juga, akhirnya dia juga ngomong, masuk tujuan dia. Ya, kebetulan kita juga, mereka sudah kenal lama dengan Paula, yaudah daripada lama-lama memang kita anjurkan. Dengan tujuan baik Baim untuk jenjang selanjutnya. Ya kalau cerita-cerita itu, Baim baik, bisa membimbing dia, orangnya sopan, humoris. Gak ada di foto, emang gak dia cek apa gimana sih? Dia yang foto, Marisa. Iya. Oh dia yang foto? Oh, gitu. Iya, dia yang foto. Dia gak ikut foto, kenapa? Kenapa? Dia yang foto, ha? Dia gak ikut foto, kenapa? Apa? Gak ikut foto bareng sama teh Mitri. Tanyain dia lah, maksudnya tanyain saya. Ya tentunya ya ibunya juga melihat bahwa mereka kan sudah punya anak kan. Seorang ibu inginannya ya tentunya langgang ya untuk anak dan cucu. Postingan kalimat penuh dukungan ibunda Paula juga menuai beragam reaksi dari netizen. Di tengah kondisi demikian, ketika netizen mencari-cari sosok Paula dan menduga ada keretakan dalam rumah tangga mereka, semakin diperuncing dengan aksi Baim Wong yang tiba-tiba saja memposting foto momen bahagianya kala ia melamar Paula pada bulan Juli tahun 2018. Postingan Baim tersebut menuai reaksi karena terkesan janggal. Tidak ada wajah Paula Verhoeven di dalamnya. Yang ada hanya Baim yang tengah mengegam tangan ibundanya Kartini Marta Atmaja dan didampingi ayahnya Johnny Wong. Postingan tersebut disertai dengan caption, I love you mom. Sontak saja, postingan Baim ini pun langsung dikomentari netizen. Seraya menanyakan soal kabar keretakan rumah tangga Baim dengan Paula. Emang ada apaan sih? Tanya seorang netizen di kolom komentar. Lantas, jika ditelisik dari sudut pandang psikologi, apa alasan Baim Wong memposting foto bersama ibundanya dan bukan bersama Paula di tengah gonjang kanjing keretakan rumah tangga mereka? Baim memang dari dulu saya doakan ya, jadi anak yang soleh, jadi imam yang soleh, dapat membawa keluarga yang baik. Dan dia juga harus menjaga buat dirinya baik-baik karena memang boleh dikatakan lah, kalau godaan tuh banyak gitu ya, buat baiknya sendiri. Ya kalau saya sih mendokannya semuanya juga pasti yang baik. Ada banyak alasan ya kenapa seseorang lalu tiba-tiba mempost quotes-quotes yang bermakna, tersirat gitu ya, entah tentang keluarganya, tentang hubungan, tentang pernikahan, dan lain-lain gitu. Atau mungkin mempost tentang sosok ibundanya gitu ya, apalagi mungkin saat itu didukung oleh hubungan dengan sang istri yang mungkin terlihat seperti tidak saling mendekat gitu ya, ya bisa jadi diartikan bahwa entah mungkin rindu sosok ibunya gitu ya, karakter-karakter yang ada di dalam atau yang dimiliki oleh ibunya ini mungkin membuat dia terkenang, entah mungkin dengan kebaikan, kesabarannya gitu ya, atau mungkin cara-cara bagaimana mentreatment dirinya selama ini gitu. Hal-hal tersebut yang bisa jadi dirindukan sebagai seorang anak, atau mungkin dia mencari sosok tersebut di diri pasangannya. Sosok ibu ini kan sosok kayak apa ya, sosok yang menenangkan, membuat nyaman gitu, atau mungkin biasanya kalau anak-anak lakinya ini terbiasa untuk bercerita ya, tentang perasaannya, kebutuhannya ke ibunya, hubungannya sangat dekat gitu, bisa jadi mungkin kangen untuk berbagi cerita tentang apa yang anak ini alami, atau mungkin butuh nasehat atau saran yang selama ini mungkin ibunya menjadi tempat untuk dia mencari pendapat, mencari opini-opini untuk menyelesaikan masalah gitu ya, mungkin bisa jadi hal yang dibutuhkan saat ini dikangankan oleh seorang anak laki-laki. Membandingkan istrinya atau pasangannya dengan sosok wanita lain, entah itu dengan ibunya, entah itu dengan teman wanitanya yang lain gitu ya, atau entah dengan siapapun lah tetangganya dan lain-lain gitu. Karena pada dasarnya kan itu tidak menyenangkan ya, menyinggung. Pasti wanitanya merasa, kok aku nggak dihargai, kok aku tidak bisa diterima apa adanya. Lambat laun ini kan pasti akan mengikis rasa aman, rasa percaya diri si wanita tersebut. Yang pada akhirnya juga lambat-lambat sih mengikis rasa sayangnya karena merusak relasi di antara mereka berdua. Masing-masing mau terbuka, mengkomunikasikan perasaannya dengan persuasif dan asertif gitu ya. Jelas, aduh maaf nih aku kok tersinggung ya dengan kata-kata kamu tadi gitu. Aduh boleh nggak sih, apa kamu tidak mengungkapkan atau ngebandingkan aku depan teman-teman, aku nggak nyaman loh gitu ya. Ungkapkan secara jelas, lalu minta apa yang kita harapkan. Atau mungkin bisa menggali kepasangan, apa sih sebetulnya yang ia inginkan dari perilaku-perilaku kita didiskusikan. Supaya masing-masing bisa menemukan kesepakatan ataupun harapan-harapan yang lebih realistis. Baim Wong dan Paula Verhoeven saat ditemui di halaman rumah mereka di Jakarta tadi malam dan ditanya tentang isu keretakan dalam rumah tangga mereka justru memilih bungkam. Baim pun hanya merespon dengan menyunggingkan senyum kepada awak media. Sementara Paula pun memilih untuk menghindar dari sorotan kamera awak media. Padahal kabar kurang sedap terkait rumah tangga mereka pun kini semakin berembus kencang. Lantas, benarkah telisik alih astrologi atas Baim dan juga Paula terlihat ketidakcocokan di antara keduanya dalam membangun rumah tangga. Namun, tak hanya soal kecocokan, tapi ada beberapa poin yang harus diperbaiki dalam hal komunikasi di antara Baim dan Paula agar rumah tangga mereka pun bisa berjalan baik ke depan. וא Buat angk 18 tahun Bapak Eternal Mark Baim Bapak apprentice Gini, misi? Mbak Maim Bapak turbula sedikit, kak Paula had to finish Kak Paula sedikit, Kak Paula Kak Paula Kak Paula Kak Paula Kak Maim, gimana-gok? менur dengan kabar Kak Paula Kak Paula Kak Paula Bapak Bapak Hubble Pesan, Bang Baim. Buat korban Bang, Bang Baim. Bang Baim, izin Bang Baim. Halo juga. Korban dong, Bang. Bang Baim, sedikit, Bang. Bang, Bang Baim. Bentaran aja, Bang. Dua menit, Bang. Bang Baim itu kan sannya di Taurus, ya. Taurus itu ibaratnya kayak kerbau. Kerbau itu orangnya keras kepala, demen sesuatu yang nyaman, gitu. Kadang-kadang sulit mendengarkan juga, nggak mau berubah. Ibarat kayak kerbau, kalau kita mau dia untuk minum air aja, kita paksa sulit, ya. Kalau sedangkan Virgo, itu kan ibarat seorang wanita yang menuang air di vas, itu demen sesuatu yang harmonis, kemudian feminin, lembut. Jadi, Bang Baim, cobalah untuk lebih sabar, mau mendengarkan sisi feminin, mungkin dari air ya, Virgo. Dan juga apa yang penting untuk Paula, cobalah dikomunikasikan, dan juga didengarkan oleh Bang Baim, agar terciptalah hubungan yang harmonis untuk keluarga. Cara mereka berkomunikasi untuk dirundingkan dengan baik. Jadi, bisa oleh Bang Baim, bisa mau berubah, ya. Karena kan memang tidak mudah untuk seorang Bang Baim untuk berubah. Paula juga harus ngerti, dari sisi wanita saya mengerti, mungkin pengen sebuah rumah tangga itu harmonis, tapi paham bahwa seorang Bang Baim itu adalah seorang kerbau, yaitu Taurus. Menelisi kondisi rumah tangga Bang Baim dan Paula yang kini dikabarkan tidak baik-baik saja. Secara mengejutkan, ahli pembaca wajah pun juga mengungkapkan kemungkinan yang bisa berpotensi menjadi masalah dalam rumah tangga Bang Baim dan Paula. Hal itu pun terungkap, bila ditelisik dari sifat Baim dan Paula, ternyata menurut ahli pembaca wajah adalah sosok yang sama-sama keras kepala. Sehingga adanya potensi, keduanya akan retak. Dari segi sifat, Paula pun ingin dominan dalam mengatur segala hal dalam urusan rumah tangga. Terlihat ada pula potensi konflik terkait urusan finansial di rumah tangga mereka. Kalau dari wajahnya sih sebetulnya orangnya cukup cocok ya mereka berdua ya. Determinasinya tinggi, pengen kerja, dan juga energinya juga sama-sama tinggi. Sering juga mereka juga ya mau maju bareng lah dalam arti kata bakal bisa berjuang bareng gitu. Dan juga mereka cukup mandiri dua-duanya. Dari hidungnya juga ya ada kepo-kepo-nya lah berdua. Dan mereka juga detil dan fokusnya ke pekerjaan dan ke uang, ke karir juga 100%. Benturan sih mungkin karena dua-duanya cukup detil ya. Dalam arti kata, mereka dua-duanya batu ya. Ya keras-keras. Jadi dua-duanya batu, dua-duanya determinasinya tinggi. Kalau Paula saya lihat memang sedikit juga lebih pengen mengontrol. Dalam arti kata, lebih mau ngontrol lah. Dalam sisi keuangan, atau dalam sisi hidup. Sedangkan kalau Baim, mungkin lebih cuek ya. Ribut juga bisa jadi dari sisi finansial. Karena buat Paula, hal itu penting. Dan ya bukan saya bilang buat Baim gak penting ya. Tapi kalau saya lihat mungkin Baim lebih banyak bocornya. Banyak orang yang mungkin aja minta bantuan sama dia, gitu dia bisa keluarin uangnya. Walaupun bukan berarti dia boros-boros banget, tapi ya memang bisa jadi itu yang menjadi kebocoran. Dan Baim terlihat juga menyimpan perasaan nih disini, menyimpan amarah. Dipesannya ya yang terbaik lah buat mereka berdua. Kekompakan dan kemesraan Baim dengan Paula, lantas ada apa dengan postingan momen idul adha Baim Wong pada tahun ini, di mana sesak Paula pun tidak terlihat di dalamnya. Apa yang membuat netizen pun menilai bahwa rumah tangga Baim dan Paula tengah dilanda prahara. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intense Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali. Ya, pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Gonjang ganjing perarah dalam rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven semakin dipertajam oleh postingan Baim di sosial media terkait momen idul adha baru-baru ini. Pasalnya berbeda dari postingan Baim pada momen hari raya idul adha pada tahun lalu, di mana Baim pun memposting foto bersama Paula. Tapi kali ini, Baim pun memposting momen idul adha hanya bersama anak-anaknya, tanpa sosok Paula Verhoeven. Sebaliknya, Paula pun juga mengunggah foto tengah berada di tanah suci sendirian tanpa adanya sosok Baim menemani di sisinya. Dua postingan tersebut semakin menguatkan dugaan netizen bahwa rumah tangga Baim dan Paula pun tengah dilanda perhara. Hingga netizen pun ramai-ramai mendoakan rumah tangga keduanya agar kembali harmonis dan baik-baik saja. Muka bantah semua, thank you Hamja, pasti capek gendong mulu. Minal Aydin ya semua, tulis Baim pada foto ia dan seorang pria yang menggendong anaknya tanpa Paula di idul adha kemarin. Kok Kak Paula enggak nongol-nongol lagi nih? Jujur, nanya nih. Komentar netizen, setiap Baim pos foto tanpa Mama Pau, semua tanya, mana Mama Pau? Karena kita semua fans Tiamu sangat sayang sama Bapau Family. Kembalilah seperti awal kalian menikah dan belum kayak seperti ini. Tulis netizen, perasaan jarang banget lihat Mama Pau sama Papa Baim sekarang. Tanya netizen penasaran, bang, lu kenapa enggak pernah bareng Paula lagi buat konten? Lu lagi pisah ranjang sama istri ya? Atau udah cerai? Komentar netizen pada foto Baim bersama beberapa rekan artis. Paula kok enggak pernah ikut? Timpal netizen lainnya, semenjak kola berhijab, udah jarang bareng ya. Timpal netizen lain, udah enggak pernah sorian bareng sama bininya si Baim. Timpal netizen lainnya, perasaan Mas Baim sekarang enggak pernah bareng Mbak Paula. Apa cuma perasaanku aja kali ya? Komentar netizen, didoain semoga rumah tangga Bang Baim dan kakak Paula baik-baik saja. Doa netizen menanggapi foto Baim bareng Hotma Sitompul. Tuhan, jika ada permasalahan keluarga Baim, Tuhan pulihkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan. Selalu andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam rumah tangga. Sahut netizen lainnya. Kola dirumah? Lagi dirumah, lagi sebuah kakasnya. Tanyain lah. Kenapain? Sudah mulai berdijab mungkin memang dari Bang Baim sendiri ya? Maksudnya udah mulai. Enggak, saya enggak pernah nyuruh dia. Mengurangi keduduna sosmed juga, itu kayak waktu kak Paula dulu. Mengurangi untuk di depan layar itu dengan Rp. 300.000. Tanya dia lah, saya kan enggak tahu. Karena itu kan dia yang milih. Kehubungan dengan Paula baik-baik saja bagaimana situasinya. Insya Allah, doain aja. Pemirsa Intense Investigasi? Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Terima kasih sudah menonton!